Nah disini semua kontak ya teman-teman Semua kontak disini ada Disini ada kontak yang kalian simpan ya Halo Sobat Youtube Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi Tentang cara menggunakan gate kontak Nah ini video saya ini sudah part yang ketiga atau yang keempat ya teman-teman Nah kenapa alasan saya tetap membuat konten tentang gate kontak Karena konten saya yang sebelumnya itu kalian pada komentar ya Teman-teman, teman-teman dan lain sebagainya Mungkin dari video saya sebelumnya kalian kurang jelas dan kurang paham ya Jadi saya buatkan konten part selanjutnya Nah oke tanpa basa-basi tetap simak video ini Jangan lupa di like, di subscribe juga ya kawan-kawan Jadi kita lanjut ke dalam tutorialnya Nah untuk langkah yang pertama kalian bisa lihat di tampilan ini ya Disini itu jika kalian mau melihat nomornya kalian Kalian sendiri ya Nomornya kalian sendiri Kalian bisa langsung ketikkan disini ya teman-teman Nah ini saya kasih pemisahan Disini saya ketikan nomor saya ya teman-teman Nah jika kalian sudah ketik nomornya kalian Disini kalian langsung klik cari ya Kalian bisa lihat ada tanda cari di bawah ini Kalian klik saja Tombol cari maka otomatis disini ada hashtag ya Atau penanda Itu disini saya punya itu ada 38 penanda Nah kenapa cuma 38 Apakah cuma 38 orang yang menyimpan kontak saya Oh tentu tidak Kenapa cuma 38 penanda yang tertera disini teman-teman Itu karena saya menggunakan Apa namanya Get kontak yang biasa Ini sebenarnya saya punya ini sudah get kontak premium Kalian bisa lihat Tapi secara gratis ya Jadi kurang maksimal ya Saya tidak menggunakan premium yang berbayar Nah teman-teman Jadi setelah itu kalian langsung klik saja Yang 38 penanda atau penanda lainnya ini Kalian klik disitu Maka otomatis kalian bisa melihat atau mengetahui Orang lain itu menyimpan apa sih Kontaknya kalian itu disimpan apa sih Sama orang lain itu ya teman-teman Nah jadi kalian bisa lihat Nah oke jika sudah kita lanjut ke tutorial kedua Yaitu melihat kontak pasangannya kita ya teman-teman Jadi disini saya misalkan mempunyai seorang Ya gitu lah misalkan Jadi kalian itu mau mengecek nomornya pasangan kalian ya Jadi kalian itu bisa lihat disini Siapa disini ya kalian bisa lihat Nah disini Siapa disini Kemudian yang paling bawah ya teman-teman Itu tampilkan lebih banyak Kalian klik tampilkan lebih banyak Nah disini semua kontak ya teman-teman Semua kontak disini ada Disini ada kontak yang kalian simpan ya Semua kontak itu ada disini Selama itu kalian simpan Nah jika kalian mau melihat Tekstnya dia Kalian bisa klik saja ya Klik saja siapa yang kalian mau Jadi selama kontak itu kalian simpan Maka otomatis dia akan muncul juga di gate kontak Ya teman-teman Nah disini saya kasih pemisalan Saya mau melihat salah satu seorang Perempuan lah Pastinya mungkin laki-laki untuk apa Nah disini saya mau melihat salah satu kontak ya Dari Siapa ya Siapa ya Ini saja ya Dari siapa ini ya teman-teman Ini saya tidak tahu juga Nah disini ada penanda juga Oh ternyata namanya alfa ya teman-teman Nah ini keunggulannya gate kontak Jika kalian tidak tahu ini nomornya siapa Kalian bisa lihat di gate kontak itu Ternyata dia itu punya Apa Namanya dia itu bisa muncul ya teman-teman Jadi Namanya dia itu langsung muncul di gate kontak Nah kalian lihat saja penandanya Nah disini ada yang simpan dia Himura Aca Skem Kontak Dan lain sebagainya ya Kalian bisa lihat ya Ini juga nomor kurang jelas saya rasa Oke kita lanjut ke dalam nomor yang selanjutnya ya teman-teman Kita lihat nomornya Disini saya kasih pemisalan nomornya Vina ya teman-teman Nah disini Vina Itu ada juga penanda lainnya Kalian bisa lihat disini banyak sekali yang simpan nomornya dia ya Dan sesuai juga teman-teman Disini namanya Vina Alvina Malinda Alvina Malinda dan lain sebagainya ya Ini gate kontak ini Kalau kalian tanya Apakah gate kontak itu bisa melacak pacar kita selingkuh atau tidak Tergantung ya Maksudnya tergantungnya begini Kalau kalian pakai Yang premium versi berbayar Bisa saja semua kontak itu ditampilkan disini ya teman-teman Bisa saja semua kontak ditampilkan disini ketika kalian menggunakan Gate kontak yang versi premium yang berbayar ya Nah kemungkinan juga bisa dilihat kalau memang pacarnya kalian juga selingkuh Kalau tidak ya tidak bisa teman-teman Oke tutorial dari saya cukup sekian Semoga bermanfaat Semoga kalian paham ya Dengan apa yang saya bilang Karena di Tutorial saya sebelumnya Di konten saya sebelumnya Tentang gate kontak itu ya Banyak sekali kata teman-temannya Sampai Maksudnya Sampai-sampai kalian itu Komennya Teman-teman Teman-teman Ya itulah intinya Oke See you Sampai ketemu di video saya selanjutnya Sampai ketemu di video saya selanjutnya